Intro 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 Jadi, lewujono mahai khurwa Benjui Sehera suara ni demtu, mahmusem Bah, berenggwayuh hujulu Ini namak nidak danak namini Enggalima Soan nasi ni suarain Jadi berenggwayuh hujulu Kepitui, matur di Di sorong Lumpuri Terbalik Muhammad dah foto ini Eh, baju wajir Ugi jang Muhammad Ugi jang Muhammad Ugi jang Muhammad Langsung kepikiran Ugi 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 Diduga akibat penebangan pepohonan di kawasan hutan tele, banjir bandang melanda ke negerian Sihotang, desa Siparmahan pada tanggal 13 November tahun 2023 lalu. Akibat dari banjir bandang bercampur lumpur tersebut serta kayu-kayuan, seorang nenek Boruhabeahan meninggal dunia dan rumahnya rata dengan tanah. Ketika ditemui Green Berita di desa Siparmahan, kecamatan Harian pada Rabu, tanggal 29 November tahun 2023, putri korban Rimlas Riana Silalahi menyatakan kesedihan mendalam kehilangan ibu tercinta sembari menuturkan tanda-tanda sebelum meninggalnya mamanya tercinta. Suami korban yaitu Waspin Silalahi juga mengungkapkan kesedihannya kehilangan istri tercintanya sembari memungkapkan detik-detik hilangnya istri tercinta di terjang banjir bandang bercampur lumpur dan kayu itu dengan berurai air mata. Namun penebangan hutan di kawasan bibir kawasan Danau Toba ini masih terus berlanjut. Setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada empat desa di kenegerian Sihotang, kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir pada tanggal 13 November tahun 2023, terbaru bencana banjir bandang besar juga terjadi pada Sabtu Dinihari, tanggal 2 Desember tahun 2023 di desa Simangulampe, Bakara, kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Diduga bencana banjir bandang tersebut terjadi akibat penebangan pepohonan di bibir kawasan Danau Toba, seperti di kawasan hutan tele pada banjir bandang di kenegerian Sihotang, Kabupaten Samosir. Akibat dari banjir bandang bercampur lumpur tersebut dan kayu-kayuan, seorang nenek Boruhabeahan meninggal dunia dan rumahnya rata dengan tanah. Sementara untuk yang di desa Simangulampe, Bakara, baru satu orang ditemukan tewas dari 12 korban yang hilang serta puluhan rumah rusak berat. Mirisnya, penebangan pepohonan pinus dengan alasan pinus milik rakyat terus terjadi di kecamatan Ronggurnihuta dan diduga kecamatan lainnya. Saya dari Grimberita, Perandos Tanggang. Boleh tahu ini dari mana, penebangannya? Tidak tahu, tanya. Itu Bobi itu, Bobi. Oh iya? Bang! Boleh tahu ini dari perusahaan mana, Bang? Pengembangannya, Bang? Hah? Apa? Dari mana, Bang? Coba-coba, Bang? Bila hal ini terus terjadi, dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya longsor di daerah hilir, yaitu sekitar kota Pangururan dan desa sekitarnya, banyak pihak berharap pemerintah Kabupaten Samosir segera menghentikan penebangan pepohonan di tengah curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang dapat mengakibatkan longsor dan banjir bandang karena tidak ada lagi pepohonan yang dapat menahan air. Saya mau konfirmasi ini, penumpangannya ini penyusraat ya? Iya. Penyusraat? Iya, maraknya setanggang, Bang. Itu? Iya. Oh, berapa hektare yang dilakukan penebangan? 47, cuma ini ya, Bang? 47 hektare? 47 batang. 47 batang? Iya. Oh, dari punya Nisya? Sama Nisya? Ini, tak. Oh, itu, itu? Iya. Oh, iya, iya. Tapi mana nanti di tebang, Ibu? Apa, Pak? Ada yang ada, Bang. Ada yang ada satu-satu. Ada yang ada, Bang. Ada yang ada, Bang. Lagi satu-satu sudah ada batang naik. Satu-satu, berarti? Bapak begitu batang? Oh, ini. Jadi, mana dibuat, Bang? Iya, sambil di tebang, Bang. Oh, sambil dari detur, kata? Oke. Berarti, kemungkinan sampai sana juga nanti, ya? Tidak, tidak. Ya, dihabisnya. Bapak begitu batang, Bang. Bapak begitu batang, Bang. Alah, ini bencana, Bang. Saya tidak sensitif, Bang. Saya tidak mungkin, Bang. Saya tidak mengganggu, Bang. Ini, Bang. Saya tidak mengganggu, Bang. Saya tidak mengganggu, Bang. Bapak, 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 Bapak.